Intro Selamat petang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Dengan penjelasan terkini ini Saya pasti Ini adalah kemenangan besar buat Anwar Ibrahim dan juga Zahid Hamidi Walaubagaimanapun penjelasan ini pastinya dapat menyelamatkan Maruah dan juga kekuatan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Ramai yang mempertikaikan pembebasan Zahid Hamidi di mahkamah Ada juga yang cuba-cuba untuk memalukan Anwar Ibrahim Dengan mengatakan kononnya Anwar Ibrahim campur tangan Tetapi telah banyak kali dinafikan bukan saja oleh Anwar Ibrahim Tetapi termasuklah pihak-pihak yang berwajib menafikan penglibatan Anwar Ibrahim Dan benarlah Keputusan itu tidak ada kena mengena sama sekali dengan Anwar Ibrahim Kerana wujudnya pengasingan kuasa dalam Undang-Undang dan Pentadbiran Malaysia Hari ini Diasahkan sekali lagi Inilah kemenangan terutama bagi Anwar Ibrahim Kes mahkamah Zahid Hamidi Hanya dihenti sementara Untuk siasat bukti baru Kata Peguam Negara Jadi bagi mereka yang dah bersorak Bagi mereka yang dah marah-marah Kononnya Zahid Hamidi dilepaskan Tidak ada macam-macamlah yang dikatakan Ini sebenarnya yang berlaku Kes mahkamah Zahid Hamidi Hanya dihenti sementara Untuk siasat bukti baru Kata Peguam Negara Jabatan Peguam Negara Dengan bantuan pelbagai pihak Terutama pihak penyiasatan Masih menyiasat ke semua bukti baru Berkaitan kes dana Yasan Akal Budi Yang melibatkan Dr. Ahmad Zahid Hamidi Peguam Negara Ahmad Teruddin Muhammad Saleh Berkata Sebarang keputusan Sama ada mendakwa semula Timbalan Perdana Menteri itu Mendakwa pihak lain yang berkaitan Atau sebaliknya Akan dibuat selepas siasatan Lebih terperinci dan komprehensif Selesai Beliau berkata Jabatan itu Tidak pernah menggunakan Perkataan menarik balik Dalam kes melibatkan Ahmad Zahid Hamidi Sebagai mana yang disebut Dalam kenyataan Majlis Peguam Malaysia Pada Kamis Dalam hal ini Jabatan ini menafikan Sekeras-kerasnya Dakwaan tersebut Yang antara lain Menyatakan bahawa Jabatan ini kononnya Telah dengan sendirinya Mencemarkan reputasi Dan kredibilitinya Jabatan ini Sekali lagi menegaskan Bahawa Peguam negara Hanya melaksanakan Tugas Dan kewajipan Beliau Sebagai mana Diperuntuk Di bawah undang-undang Sedia ada Oleh yang demikian Jabatan ini berharap Agar semua pihak Dapat memberhentikan Sebarang Sekulasi Menurutnya Dalam kenyataan Hari ini Isnin lepas Ahmad Zahid Hamidi Dilepas Tanpa dibebaskan Daripada 47 Pertuduhan Pecah Amanah Jenayah Rasuah Dan penggubahan Wang haram Membabitkan Dana Yasan Akal Budi Selepas 114 Saksi Memberi keterangan Di mahkamah tinggi Di sini Ahmad Terudin Juga berkata Peguam negara Dan jabatan Peguam negara Adalah pihak Yang mempunyai Kedudukan Paling baik Dalam membuat Keputusan Sama ada Sesuatu Pertuduhan Harus diteruskan Atau tidak Berdasarkan Pelbagai faktor Beliau berkata Ia turut melibatkan Laporan Daripada pihak Penyiasatan Dan Representasi Yang dikemukakan Peguam negara Serta jabatan Peguam negara Tidak boleh Secara sembrono Menolak Representasi Yang dikemukakan Oleh Mana-mana Tertuduh Sebaliknya Perlu meneliti Setiap Butiran Yang diberikan Demi Menegakkan Proses undang-undang Dalam Kes berkaitan Keputusan Peguam negara Menggunakan Budi Bicara beliau Di bawah Perkara 145 Dalam Kurungan 3 Perlembangan Persekutuan Tidak sama Sekali dibuat Tanpa Seberang Asas Mahupun Sewenang-wenangnya Apatah lagi Akibat Campur tangan Mana-mana Pihak katanya Ahmad Derudin Berkata Representasi Representasi Yang dikemukakan Dalam Kes Ahmad Zahid Memiliki Terlalu Banyak Butiran Dan Setiap Representasi Mempunyai Lebih 200 Semuka surat Tidak termasuk Dokumen Sekongan Yang dilampirkan Oleh itu Sudah tentu Peguam negara Serta jabatan ini Perlu Mengambil Masa Untuk meneliti Setiap Butiran Dan dokumen Yang disertakan Dengan penuh Hema Sebelum Apa-apa Keputusan Dan tindakan Boleh dibuat Katanya Beliau juga Berkata Peguam negara Boleh Memberhentikan Pertuduhan Di mana-mana Peringkat Selagi Penghakiman Belum diberikan Oleh Mahkamah Dan Ini termasuk Di peringkat Selepas Kes Premafis Telah Dibuktikan Penting Juga Untuk Dinyatakan Bahwa Ini bukanlah Kali pertama Sesuatu Pertuduhan Itu Diperhentikan Selepas Kes Premafis Dibuktikan Katanya Lagi Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa Tinggalkan Komen Anda Sila tekan Butang Subscribe Untuk mendapatkan Isu-isu terkini Dari channel ini Sekian dulu Bye-bye Selamat petang Salam Jeterah Terima kasih Kena bersama Dengan saya Di Nazeline Unity Channel Beberapa jam Selepas PRK Simpang Jeram Dan Parlimen Pulai Diumumkan Ini Akhirnya Berlaku Terhadap Muhyiddin Yassin Saudara-saudara Sekalian Pendedahan Dan Penerangan Pada petang ini Dipetik dari Sobudin.com Amat Mengejutkan Kita Dan Ada Netizen Yang setuju Dengan penulisan ini Mereka kata Sudah tiba Masanya Muhyiddin Yassin Pula Yang memikirkan Untuk meletakkan Jawatan Memandangkan Kekalahan ini Adalah di Kawasan Atau di Negeri Muhyiddin Yassin Sendiri Dan lebih teruk Lagi Kata Netizen Adalah Kekalahan ini Berhampiran Dengan kubu Kuat Muhyiddin Yassin Jadi mereka bertanya Sekiranya ini berlaku Mungkinkah Muhyiddin juga Akan boleh Tumbang Di Parlimen Pago Kalau Muhyiddin Bertanding Hari ini Sudah banyak Kali gagal Kini Masa untuk Muhyiddin Berundur Telah tiba Satu perkara Yang tidak boleh Dinafikan Berikutan Kekalahan Perikatan Nasional Dalam Dua PRK Di Johor Semalam Ialah Bertambahnya Lagi Koleksi Kegagalan Muhyiddin Yassin Selaku Ketua Gabungan Tersebut Meskipun Ada cubaan Menutup Malu Kononnya Kekalahan itu Adalah Kelemahan Atau Kekalahan Bermaruah Lantaran Undi Perikatan Nasional Bertambah Manakala Undi Pakatan Harapan Berkurangan Tetapi Dalam Apa juga Perlawanan Di dunia Ini Kalah Tetap Kalah Walau Dengan Perbezaan Satu undi Dengan Itu Tiada Hukum Untuk Memaruahkan Kekalahan Perikatan Nasional Itu Dengan Apa juga Selimut Yang Semata-mata Untuk Menutup Kegagalan Yang Makin Bertimpa Kegagalan Kegagalan Pertama Muhyiddin Ialah Gagal Membawa Perikatan Nasional Memenangi PRU 15 Lalu Dimana Gabungan Itu Hanya Beroleh 74 Kerusi Parlimen Berbanding Pakatan Harapan Sebanyak 82 Kerusi Kegagalan Kegagalan Di bawah Undang-Undang Anti Lompat Parti Telah Diluluskan Di Parlimen SD Secara Peribadi Oleh Mana-mana Ahli Parlimen Sudah Tidak Terpakai Lagi Pokoknya Macam mana Muhyiddin Nak jadi Perdana Menteri Buat Kali Kedua Jika Undang-Undang Dalam Negara Pun Gagal Difahaminya Kemudian Apabila Yang di Pertuan Agong Memanggil Semua Ketua Parti Untuk Menubuhkan Kerajaan Perpaduan Disebabkan Tiada Mana-mana Pihak Beroleh Majoriti Secara Sendirian Muhyiddin Dengan Sombong Dan Ego Menolak Titah Murni Baginda Itu Berikutan Enggan Menyertai Kerajaan Perpaduan Dan Semua Parti Lain Setuju Maka Termenjadilah Perikatan Nasional Sebagai Pembangkang Manakala Barisan Nasional Yang Cuma Ada 30 Kerusi Parlimen Berjaya Menjadi Sebahagian Daripada Kerajaan Dan Ini Adalah Kegagalan Ketiga Muhyiddin Terutama Gagal Menyekat UMNO Daripada Menjadi Kerajaan Adalah Tamparan Paling Pedih Dirasai Perikatan Nasional Sehinggal Hari Ini Seorang Pemimpin Bersatu Pernah Berkata Jika Bukan Muhyiddin Mengetuai Perikatan Nasional Ketika Itu Kemungkinan Besar Hari Ini Perikatan Nasional Adalah Sebahagian Daripada Kerajaan Perpaduan Sebagaimana Yang Telah Dititahkan Agong Ertinya Kegagalan Perikatan Nasional Menjadi Kerajaan Selepas PRU 15 Lalu Sebahagian Besar Penyebabnya Kalaupun Tidak Semua Terletak Pada Diri Dan Kegoan Muhyiddin Selaku Pengerusi Perikatan Nasional Kegagalan Keempat Muhyiddin Ialah Apabila Beliau Bercita-cita Besar Mahu Menjadikan PRN Enam Negeri Baru-baru Ini Sebagai Referendum Untuk Menolak Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Apa Yang Terselah Kemudiannya Keputusan PRN Itu Bukan Sajam Buatkan Pakatan Harapan BN Berjaya Mempertahankan Tiga Negeri Yang Sedia Dikosainya Yaitu Selangor Pulau Pinang Dan Negeri Sembilan Bahkan Undi Populer Perikatan Nasional Kurang Sekitar 17 Ribu Berbanding Yang Dipor Oleh Pakatan Harapan BN Siapa Yang Kalah Referendum Akhirnya Kegagalan Kelima Muhyiddin Adalah Kerana Gagal Menunjukkan Teladan Yang Baik Dalam Kes Menantunya Adlan Berhon Yang Didapati Melarikan Diri Ke Luar Negara Dan Kini Telah Diletakkan Dalam Notis Merah Serta Menjadi Buruan Interpol Adlan Melarikan Diri Ke Luar Negara Dipercayai Untuk Mengelak Siasatan SPRM Di Hadip Terhadapnya Dan Sebagai Pemimpin Utama Blok Pembangkak Muhyiddin Seharusnya Menunjukkan Teladan Yang Baik Dengan Membantu Pihak Berkuasa Sama Ada Meminta Menantunya Segera Pulang Atau Memberi Maklumat Di mana Keberadaan Menantunya Itu Memberi Jawapan Nohomen Ketika Ditanya Sebelum Ini Bukan Petunjuk Sikap Bertanggungjawab Beliau Sebagai Seorang Pemimpin Dalam PRK Parlimen Pulai Yang Diadakan Serentak Dengan PRK Dun Simpang Jeram Semalam Cita-cita Muhyiddin Adalah Untuk Menafikan Majoriti 2 Per 3 Kerajaan Perpaduan Yang Sekarang Mempunyai Sekungan Sebanyak 148 Ahli Parlimen Memandangkan Hasrat Itu Juga Gagal Menjadi Kenyataan Ia Dengan Sendirinya Menjadi Kegagalan Keenam Buat Muhyiddin Kegagalan Menang Dalam 2 PRK Di Johor Selain Menunjukkan Gabungan Itu Gagal Menafikan Majoriti 2 per 3 Kerajaan Perpaduan Malah Memperlihatkan Perikatan Nasional Gagal Dalam Cita-cita Untuk Merampas Negeri Itu Dalam PRU Seterusnya Maklumat Banyak Pihak Menyebut Faktor Penyumbang Kegagalan Perikatan Nasional Dipulai Khususnya Adalah Disebabkan Faktor Calon Yang Tidak Begitu Diterima Rakyat Setempat Tetapi Tetap Menjadi Pilihan Muhyiddin Sama Sebagaimana Cikgu Sebelum ini Menyalahkan Muhyiddin Atas Kegagalan Perikatan Nasional Menawan Negeri Sembilan Yang Banyak Disebabkan Oleh Pemilihan Calon-calon Tidak Berkualiti Keadaan Yang Sama Sebenarnya Berulang Lagi Dipulai Mudah Kata Semua Siri Kegagalan Perikatan Nasional Sejak PRU 15 Tidak Lain Penyumbang Utamanya Ialah Muhyiddin Selakun Nakoda Yang Semakin Kehilangan Wibawanya Menjelang Pemilihan Bersatu Pada Awal Tahun Depan Jika Bersatu Dan Perikatan Nasional Ingin Lebih Maju Dan Diterima Sampai Sudah Masanya Berundur Tidak Bertanding Lagi Atau Ahli-Ahli Bersatu Mesti Berani Memilih Seorang Nakoda Baru Tanpa Perubahan Perikatan Nasional Lebih Berpotensi Menempa Lebih Banyak Kegagalan Lagi Ditulis oleh Sabudin Hussein 10 September 2023 Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Bye